Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FNIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-13 dengan topik posisi bumi di alam semesta, kita sudah masuk ke materi yang ke-7 terkait dengan beberapa member kecil yang ada di sistem tata surya. Nah, yang pertama adalah asteroid, atau kita sebut juga sebagai planet mikro. Jadi, asteroid adalah benda kecil berbatu yang diameternya dapat berkisah dari beberapa ratus kilometer hingga kurang dari 1 kilometer. Sebagian besar asteroid terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Mereka memiliki periode orbit 3-6 tahun. Nah, ini ya bagaimana kita ketahui ada yang kita sebut sebagai sabuk asteroid di mana orbit dari sebagian besar asteroid ini berada di antara Mars dan Jupiter. Ditunjukkan juga dengan garis biru adalah orbit beberapa asteroid dekat bumi yang diketahui. Jadi, ada beberapa yang ya tidak tetap lah ininya orbitnya sehingga agak random ya di beberapa asteroid yang dekat dengan bumi. Kemudian, yang berikutnya adalah komet. Komet adalah benda kecil yang terbuat dari batu dan potongan logam yang disatukan oleh gas beku. Komet umumnya berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang memanjang. Yang berikutnya ada koma. Nah, koma ini adalah komponen gas yang kabur dari kepala komet. Nah, sebuah inti kecil bercahaya dengan diameter hanya beberapa kilometer kadang-kadang dapat diteteksi dalam keadaan koma. Saat komet mendekati matahari, beberapa tetapi tidak semua mengembangkan ekor yang memanjang hingga jutaan kilometer. Nah, ini adalah penggambaran dari ini ya perubahan orientasi dari ekor komet ketika mengorbit dari matahari. Ini adalah komposisi dari ekor yang terdiri dari beberapa debu dan beberapa gas yang terionisasi. Kemudian, ada juga yang kita sebut adalah sabuk kuiper. Jadi, seperti asteroid di tata surya bagian dalam, sebagian besar komet sabuk kuiper bergerak dalam orbit hampir melingkar yang terletak kira-kira pada bidang yang sama dengan planet. Komet dengan periode orbit yang panjang Nah, ini disebut sebagai awan Oort ya Komet dengan periode orbit yang panjang tampak terdistribusi ke segala arah dari matahari membentuk cangkang bulat di sekitar tata surya yang disebut sebagai awan Oort. Nah, ini yang terkenal ya komet yang salah satu yang paling populer oleh kita gitu kan yaitu komet Hali. Nah, komet ini adalah komet periode pendek yang paling terkenal dengan orbitnya adalah setiap 76 tahun sekali. Yang berikutnya adalah meteorit. Nah, di sini yang sering ketukar-tukar ya istilahnya. Jadi, sebenarnya ada tiga istilah atau tiga terminologi yang kadang-kadang suka tertukar dan dianggap sama ya, dianggap semuanya meteor. Bahkan ada film ya dulu gak tahu sih kalian udah lahir atau belum atau mungkin yang lain udah paham atau sudah pernah nonton ada namanya dulu drama Taiwan yaitu Meteor Garden. Nah, itu salah sebenarnya ya. Jadi, mungkin aja yang dimaksudnya bukan meteor tapi bagian meteorit sebenarnya yang teramati dari film Meteor Garden tersebut. Oke, lanjut ya. Jadi, yang pertama adalah meteorit. Paket D akhirannya. Nah, meteorit. Meteorit adalah partikel kecil padat yang bergerak melalui ruang angkasa. Jadi, kalau selama dia masih di luar atmosfer bumi, itu kita sebutnya masih sebagai meteorit. Meteoroid. Meteoroid. Nah, kemudian ketika dia sudah mendekati dari atmosfer bumi dan sudah masuk ya ke dalam atmosfer bumi nah, itu yang kita sebut sebagai meteor. Jadi, fenomena bercahaya yang diamati ketika meteorit memasuki atmosfer bumi dan terbakar yang populer disebut bintang jatuh. Yang terakhir, ketika dia sudah sampai ke bumi di permukaan bumi itulah yang kita sebut sebagai meteorit. Jadi, bagian dari meteoroid yang mencapai permukaan bumi. Nah, sebagian besar meteor ya karena masih masuk atmosfer itu terbakar dan yang tersisa yang kita sebut sebagai meteorit. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Jadi, ini adalah meteorit. Jadi, sebagian besar meteorit berasal dari salah satu dari tiga sumber berikut. Yang pertama, yaitu dari debris atau puing-puing antar planet yang tidak tersapu secara gravitasi oleh planet-planet selama pembentukan tata surya. Yang kedua adalah material dari sabuk asteroid atau dari sisa-sisa padatan komet yang pernah melakukan perjalanan di dekat orbit bumi. Nah, ini adalah beberapa meteor yang pernah ini ya pernah datang ke bumi pernah tiba di bumi atau pernah sampai di bumi ini ada ada kuantratit ini Januari 4-6 kemudian ada lirit ini tanggal 20-23 April nah, berasosiasi dengan komet 1861-1 nah, ada lagi yaitu meteor Eta tanggal 3-5 Mei ini berasosiasi dengan komet Halidan sebagainya oke demikian untuk materi yang ke-7 ini kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar dari YouTube channel ini kemudian bisa mengerjakan puis baik itu di Idols ataupun di Emas 2 sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf walaupun kilometerik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di chapter selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati